Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau menjawab pertanyaan komentar bagaimana cara menghitung usia kehamilan apakah dihitung melalui mens pertama oke langsung saja saya jawab ya memang untuk menghitung usia kehamilan menurut happy hati hari pertama hari terakhir itu perhitungan manual jika melalui usg itu bukan melalui happy hati jadi jika usg itu menurut ukurannya jadi ada dua usg itu bisa ada dua ukuran usg itu menurut happy hatinya dan menurut ukuran besar janinnya jadi nanti menurut hari pertama hari terakhirnya di usg itu juga tertera berapa begitu terus kemudian menurut ukuran janinnya berapa gitu jadi nanti bedanya biasanya dibedakan bedanya berapa gitu jadi nanti terlihat menurut hari pertama hari terakhir usia kehamilannya berapa menurut usg akhirnya berapa gitu jadi kadang ada yang beda satu hari dua hari tiga hari ada yang beda satu minggu ada yang beda banyak itu yang bisa diartikan itu bisa kadang salah menghitung mens terakhirnya mens terakhir lupa dan sebagainya ataupun memang kecil masa kehamilan ya jadi masa kehamilannya sudah misalkan sudah 14 minggu tapi janinnya terlihat masih usia 10 minggu 11 minggu jadi itu ya terus kemudian cara menghitung usia kehamilan melalui hari pertama hari terakhirnya jadi dihitung ya misalkan hari pertama hari terakhirnya itu tanggal berapa ya tanggal ini Agustus ya ini tanggal 28 ya jadi misalkan mens terakhirnya itu tanggal 28 28 Juli jadi tanggal 28 itu sudah masuk hamil satu hari jika pada tapi ini ngepress ya saya ganti saja untuk contohnya misalkan mens terakhirnya itu tanggal 20 Juli 20 Juli 2019 jadi untuk menghitung usia kehamilannya tanggal 20 Juli itu sudah masuk satu hari jadi sampai tanggal 28 Agustus ini bisa dihitung berarti 20 sampai 31 itu 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 33 1 jadi 12 ditambah 28 12 ditambah 28 jadinya 40 hari jadi 40 hari itu bisa dijadikan minggu dijadikan minggu jadinya dibagi 7 jadinya berapa jadinya 5 lebih 5 hari jadi 5 minggu lebih 5 hari jika mens terakhirnya itu pada tanggal 20 Juli 2019 20 Juli 2019 pada saat ini maka usia kehamilannya sampai hari ini itu 5 minggu lebih dari 5 hari jadi hitungnya pakai minggu jadi 5 5 x 7 35 ya 5 x 7 35 40 hari jadinya lebih 5 hari jadi 5 minggu lebih 5 hari biasanya bisa ditulis 5 5 per 7 minggu jadi begitu terus kemudian bisa dihitung mens hari pertama hari terakhirnya itu tanggal 20 Juli 2019 jadi hari perkiraan lahir itu bisa dihitung jadi bisa ditambahkan 7 untuk harinya jadi 20 Juli menjadi tanggalnya itu menjadi tanggal 27 Julinya itu bisa ditambah 9 atau dikurangi 3 jadi 4 ya pada tanggal 4 April jadi tanggal hari perkiraan lahirnya itu tanggal 27 April 2020 jadi untuk bulannya tadi bisa di tanggal 20 Juli 2019 20 ditambah 7 menjadi 27 Julinya itu bisa dikurangi 3 atau ditambah 9 9 ditambah 7 berapa 9 sama 7 berarti 4 sama ya jadi begitu oke sekian dulu mengenai jawaban pertanyaan mengenai apakah usia kehamilan itu dihitung melalui hari pertama hari terakhir ya kalau perhitungan manual menurut bidan bukan melalui USG itu bisa dihitung melalui hari pertama hari terakhir tetapi kalau USG itu melalui ukuran misalkan diameter biparietal nya ya BPD nya diameter BPD kemudian lingkar perutnya besarnya perutnya terus kemudian panjang femur femur leng ya femur leng nya terus ada lagi ya bahkan ada bisa melalui yang bagian tubuh janin ukuran yang lain ya itu bisa dideteksi usia janinnya ya jadi dengan USG itu diukur lingkar perut dan juga diameter tulang kepala diameter BPD nya ya terus kemudian tadi femur femur ya jadi panjang tulang femur nya paha ya jadi tulang pahanya itu panjang nya berapa jadi nanti sudah bisa dilihat nanti usia kehamilannya berapa berat janinnya berapa jadi bisa lebih ini ya lengkap bisa melihat beratnya bisa melihat usia kehamilannya menurut USG oke sekian dulu jawaban saya mengenai cara menghitung usia kehamilan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye